Saya Jali, nama singkatnya Jali ya. Kalau nama panjangnya mematuhkan saya Jali Angkotosan. Lahir di Jakarta, ayah saya orang Maluku, ibu saya orang Sunda. Profesi saya fotografer sekarang ikut Mas Agusi Doyono, sudah 3 tahun. Tapi sebelumnya pada saat dia militer juga beberapa kali bantuin beliau. Lalu 2013 saya masuk ke Istana Negara untuk bantu rekan saya di bidang fotografi juga. Sampai sekarang sih, sampai insya Allah dan kedepannya masih dengan keluarga Yudhoyono. Kalau kita langsung masuk ke ini saja kali ya, ke materinya ya. Sebetulnya ini materi-materi dasar ini, materi ini sebetulnya dasar sih. Saya ngambilnya nggak terlalu ribet gitu. Delapan kunci fotografi toko nasional. Delapan kunci ini yang saya alamin selama ini. Dari dalam negeri maupun di luar negeri. Pertama, memahami teknik dasar. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah belajar fotografi atau lebih lama dari saya. Atau baru memulai. Kita semuanya sih, di sini intinya kita sharing. Memahami teknik dasar itu penting. Karena pertama memahami segitiga exposure. ISO, shutter speed, dan aperture. Ketiga ini ya, ini core-nya. Core dalam fotografi ya. Misalkan ISO. Mungkin teman-teman berpada tahu, semakin tinggi ISO-nya, semakin terang cahaya gambarnya. Jadi misalkan di tempat yang agak gelap, kita tinggal naikin ISO-nya, itu bahasa awam ya. Saya menjelaskan di sini bahasa awam ya. Terus misalkan shutter speed. Shutter speed, semakin tinggi shutter speed-nya, semakin kita bisa mengabadikan momen yang cepat. Kayak teman-teman melihat foto MotoGP gitu. Itu shutter speed-nya sangat tinggi. Dan sama aja kalau di dokumentasi toko nasional juga, ya kita juga menggunakan yang tinggi juga gitu. Terus aperture. Aperture itu adalah bukaan lensa. Jadi semakin kecil angka aperture yang semakin besar bukaan lensanya. Jadi cahaya yang masuk dari luar itu semuanya diatur oleh aperture. Dan kedua, tentukan kenyamanan antara mode manual, TV, atau api. Kalau saya pribadi dan teman-teman kerja saya sejauh ini masih menyaman di mode manual. Kalau saya pribadi, karena saya dari dulu belajar tentang fotografi dari kamera manual, kamera film. Akhirnya sampai sekarang saya kebiasaan mode manual. Cuma yang bisa membedakan mode manual TV atau AVI, itu teman-teman bisa buka di, lebih spesifiknya bisa browsing di Google atau di YouTube. Cuma sendiri saya bisa ngasih bahasa awamnya saja. TV. TV itu shutter priority. Shutter priority. Jadi teman-teman itu cuma modal naikin shutter-nya saja. Habis itu dengan sendirinya itu kamera bekerja gitu. Tidak ngaribat gitu. Untuk TV ini biasanya untuk digunakan pada saat olahraga. Aperturnya saja. Teman-teman bisa baca di Google. Karena kalau misalkan kita bedah yang soal teknik dasar ini bisa seharian gitu. Karena saya sendiri pun belajar-belajar fotografi. Itu fotodidak belajar dari senior saya yang namanya senior di istana ya. Banyak Almarhum Bektohir, terus Biroper, Dudian Anungan Indito, Abdo Rizki, dan teman saya juga bintang-bintang Raditio, dan segala macam. Itu teman kerja saya semua. Saya juga belajar dari mereka. Kita saling sharing. Terus kedua, membangun chemistry dengan objek. Kunci kedua ini itu sangat menurut saya sangat menentukan ya pada saat kita bekerja ke depan. Kita harus tahu, kita harus berani tanya ke objek kita. Saya, misalkan, bos saya itu Mas Agus atau Pak SBI. Saya tanya ke, waktu itu saya sempat sama teman saya ke rumahnya Mas Agus. Saya tanya, Mas, mohon izin? Mas sukanya fotonya seperti apa? Angle-nya dari mana? Terus, yang Mas nggak suka seperti apa? Dijabarin sama dia. Oh, saya sukanya kayak gini, gini, gini. Fleksibel. Dan Pak SBI juga begitu. Saya tanya, Pak Bapak, mohon izin? Pak Bapak sukanya foto seperti apa? Dia juga ngasih tahu kalau kayak gini. Saya tidak sukanya kayak gini. Tahu kayak, oh, juga Mas Agus. Jadi, dari ini kita bisa tahu sifat-sifat objek kita seperti apa. Terus pada saat di lapangan juga kita jadi enjoy, jadi enak. Terus beliau juga jadi percaya sama kita, hasil karya kita, semua segala macam. Ini berlaku untuk semua pekerjaan. Misalkan teman-teman juga bekerja di bidang hal yang sama, fotografi. Teman-teman kerja di, misalkan fotografi freelance gitu. Kebangun-kebangun chemistry dengan klien itu juga sangat penting. Karena apa yang kita kerjakan itu, kita harus benar-benar harus menyatu dengan produk itu, dengan pekerjaan itu. Itu kunci kedua sih. Intinya kita harus benar-benar meniatkan diri gitu, dari hati pekerjaan kita. Terus kunci ketiga itu komunikasi. Kenapa sih komunikasi penting di dunia fotografi? Sebetulnya komunikasi ini adalah dasar dari kehidupan ya. Tanpa komunikasi manusia itu tidak bisa hidup, tidak bisa berjalan dan segala macam. Pertama, jangan ragu untuk bertanya, jangan malu untuk berbicara. Kenapa saya bisa tulis di sini? Sebagai contoh, waktu itu saya mendampingin Pak SBY, saya lupa tahun berapa, di acara OIC di Jeddah. Bapak SBY dan Presiden Turki ke-11, Abdullah Gul. Terus, dan yang kanan, foto yang kanan ini Bapak SBY dan Wapres Republik Cina, Li Jiwan Cho. Waktu itu saya mendampingin beliau di Beijing. Teman-teman bayangin kan, maksudnya protokolernya seketat apa, pengamanannya seketat apa, karena mereka ini adalah mantan presiden. Jadi, pada saat di tempat acara itu, saya ngebangun komunikasi. Saya ngebangun komunikasi dengan pengawalnya, dengan fotografernya, dengan pihak panitianya, untuk mengambil gambar. Kalau misalkan saya ngebangun komunikasi dari awal, dan keterbatasan bahasa saya, saya nggak mungkin dapat foto bersejarah ini, karena balik lagi sejarah itu nggak bisa diulang. Lalu, habis itu, sebentar ya, sebentar, sorry, ada gangguan sedikit. Oke. Habis itu komunikasi antar rekan kerja hal yang mutlak. Oke. Kita ini simbiosis mutualisme. Jadi, semua itu saling berketergantungan. Kalau buat saya sendiri, pekerjaan saya ini sebetulnya mudah-tidak mudah. Misalkan, hari ini hari Sabtu. Ada acara kenegaraan. Sedangkan Jumat saya baru dikabari, sorry, Kamis baru dikabari, saya komunikasi dengan teman yang mengurusi undangan, terus akses masuk, semua segala macem. Gimana caranya dapat ID di istana, segala macemnya. Ya, itu-itu untuk kelancaran acara hari Sabtu. Itu penting, komunikasi antar rekan kerja itu hal yang mutlak. Kita saling membantu. Terus, kedua, komunikasi menentukan langkah. Misalkan teman-teman di lapangan, persis sama saya, fotografi, dokumentasi. Sebetulnya ini komunikasi menentukan langkah itu sama juga dengan jangan ragu untuk bertanya, jangan malu untuk berbicara. Misalkan teman-teman nggak dapat jadwal lagi dokumentasi, entah itu event, event, apapun itu di lapangan. Tanya ke Panitia, Mas atau Mbak, habis ini, apalagi nih acaranya? Habis ini kemana? Karena tanpa kita tanya, kita bakal buta, buta jadwal. Dan kita juga di lapangan linglung. Ini habis ini kemana ya? Ini habis ini kemana? Nah, itu sangat fatal. Kita harus tahu dari H sampai Z, harus tahu tuh hari itu acaranya itu ngapain aja. Yang terakhir itu perbanyak relasi di lapangan. Ini saya udah ngalamin, saya bener-bener ngalamin di lapangan. Jadi, waktu itu saya dapat tugas ke KPU, Komisi Pemilihan Umum. Saya waktu itu belum sempat kenal teman saya yang di sana, yang fotografer juga dan protokolnya. Pada saat saya datang, saya sempat dihalang-halangin sama petugas KPU-nya. Padahal saya punya ID, segala macam. Saya beli, saya suruh di luar. Sedangkan di dalam itu, bahwa saya ini ketemu dengan tokoh-tokoh nasional lainnya. Saya tuh harus dapat gambar itu. Saya harus tetap maksa, tetap maksa. Akhirnya, saya coba masuk, saya mau masuk. Dari situ, saya ngebangun relasi. Ngebangun relasi dengan fotografer KPU, dengan protokol RKPU, dengan semua pihak terkait di KPU. Akhirnya, pas dapat tugas lagi di KPU-nya lagi, suatu saat nanti, itu kita punya pegangan. Punya pegangan link, punya pegangan teman kita di sana. Jadi, dimudahkan untuk masuk. Terus, sama halnya juga di istana. Istana Negara, walaupun masih banyak teman saya di sana. Tapi sekarang, kan gak terbatas yang masuk ke sana. Waktu itu, saya nemenin Mas Agus. Contoh fotonya. Waktu itu, saya temenin Mas Agus ke istana. Nah, ini contohnya nih. Istana Negara. Mas Agus bertemu dengan Jokowi Dodo. Pak Jokowi, presiden kita. Sebelum berangkat itu, saya telepon dengan biroper. Saya komunikasi lagi dengan biroper. Saya minta izin sama mereka, Bang, bos, saya mau datang ke istana. Saya ikut ngeliput ya. Saya bilang begitu. Oh, yaudah. Oke. Tapi selain saya komunikasi dengan biroper, saya komunikasi juga dengan teman-teman saya yang pas pampres, yang masih di istana. Oke, nanti coba saya dibantu koordinasi. Jadi, cukup dari situ. Saya komunikasi dengan staff khususnya Pak Jokowi. Sorry. Staff ajudan. Kebetulan saya kenal sama dia udah lama. Akhirnya dikasih izin, saya foto di dalam situ. Nah, otomatis kan saya tinggal tiga kali komunikasi dengan orang-orang yang disana kan. Biar untuk kelancaran di acara. Benar, Alhamdulillah. Saya dikasih masuk ke dalam. Cuma ada biroper, dan saya aja. Wartawan gak ada. Akhirnya, dapatlah momen ini, momen bersejarah ini. Momen ini kan tidak bisa diulang. Nah, dari sini, ngebangun relasi ini, biar kita ke depannya sama-sama saling enak. Kalau saya pribadi, saya bakal kirim foto ini juga ke biroper. Biroper juga begitu sebaliknya ke saya. Dan itu saya melakukan itu ke setiap acara yang ada. Maupun yang di... Kita balik lagi ke gambar yang ini ya. Sorry. Nah, balik lagi ke OIC ini, yang saya ikut Pak SBY. Ini di Jeddah. Waktu itu acara tiga hari. Fotografer OIC saja dikasih waktu, cuma dua menit kurang untuk mengambil gambar di dalam ruangan ini. Pak SBY waktu itu dikasih, diundang itu untuk sebagai Dewan Kehormatan. Pembicara tentang kenaga apa. Itulah OIC itu. Mungkin teman-teman bisa cari di internet. Hari pertama saya pelajarin tempat dan ngebangun relasi. Hari kedua itu saya bangun komunikasi sama panitia, sama protokolnya, sama fotografernya. Dan akhirnya, saya dikasih waktu di dalam sini lima menit. Lima menit, sedangkan fotografer OIC-nya itu dua menit kurang. Dia suruh keluar. Saya lima menit ngambil gambar di dalam, karena apa? Saya bilang ke mereka, saya gak apa-apa. Misalkan, saya ngambil gambar ini. Saya ngambil gambar yang lengkap di dalam ruangan ini. Saya bakal kirim ke panitia OIC-nya dan ke fotografernya. Benar, lima menit saya dikasih waktu di situ, dikasih waktu spesial, pas saya keluar, fotografernya minta gambar ke saya. Dan kita saling tuker, walaupun terbatas sama bahasa. Dan ini berlaku untuk semua pekerjaan. Terus, lalu, dan ini ke, kalau acara militer kan kita tahu seketat bagaimana acaranya. Pada saat acara ini, awalnya saya dipertanyakan, Mas, dari mana? Gini-gini. Saya bilang, saya menampingi Mas Agus Udayono. Tapi tenang aja, Bang. Saya bilang gitu. Kalau misalkan saya foto, saya foto juga bakal kirim ke Bati Alon ini, ke Dispen ini. Saya bilang begitu. Oke, kita saling tuker gambar ya. Akhirnya sih dikasih akses, full akses semua itu keliling di acara ini. Intinya itu, kita harus membangun relasi ke siapapun. Karena relasi ini, itu bakal berguna untuk kita ke depannya. Itu kunci, itu kunci yang saya pegang. Itu terserah kalau orang bilang, SKSD lah, so-kenal so dekat, nggak apa-apa. Karena, ya relasi ini kan, kalau kita bahasa kasarnya, nyari musuh gampang, nyari teman susah. Terus keempat, kunci keempat itu kepekaan. Kenapa sih? Kok harus peka sih di fotografi? Nah, pertama, dokumentasi adalah sejarah. Fotografer itu melakukan sejarah, maksudnya mengabadikan sejarah. Dinamika yang tinggi. Itu nggak bisa diulang. Dan terakhir ya, benar, sejarah tidak akan terulang sama sekali. Dan, contohnya ini, kalau teman-teman pernah lihat foto Presiden pertama kita, Presiden Soekarum sama Nikita Pruske itu, kalau bagi teman-teman yang merokok, untuk menyambung rokok saja itu nggak ada satu menit kan. Nggak ada satu menit untuk menyambung rokok ini. Fotografer dari live ini tuh punya kepekaan yang sangat tinggi. Kepekaan yang sangat tinggi. Coba bayangin, sepersekian detik dia bisa dapat foto seperti ini. Terus di pertanyaan kita, kenapa kok bisa dapat foto ini ya? Padahal ini waktu singkat. Fotografer ini nggak pernah lengah sedikitpun dari objek. Itu yang jadi pedoman saya selama ini. Walaupun saya gitu, saya yang ngejalani selama ini. Bos saya masuk ke toilet, di acara gitu. Saya stand by di depan kamar mandi. Kita nggak tahu keluar dari kamar mandi itu objek kita atau bos saya. Itu ketemu tokoh nasional atau publik figur ini kita nggak tahu kan. Karena kepekaan ini yang harus dipegang keteguh sama kita. Jangan lengah sedikitpun. Ini untuk konteks fotografi tokoh nasional ya. Contohnya seperti inilah. Coba kalau misalkan fotografer ini lengah sedikitpun. Ini nggak bakal dapat foto-foto seperti ini. Nggak bakal dapat foto yang sejarah ini. Karena dari hasil foto sejarah ini perpolitikan Indonesia juga berubah. Akhirnya kan kalau saya baca di internet itu Nikita Khrushche ini Presiden sorry Presiden Rusia atau apa gitu ya. Kalau misalkan salah saya memohon maaf. Menginvestasi kan ke Indonesia. Nah dari hasil ini tuh hasil foto ini yang bisa merubah segalanya. Foto itu bisa merubah sejarah intinya. Nah ini waktu saya temanin Pak SBE di Halim Perdang Kusuma Huteni lalu. Kalau mungkin teman-teman yang lahir di generasi 80-an disini. Mungkin pernah lihat ya zamannya PSB waktu masih aktif tentara. Tapi kalau teman-teman lahir di tahun 2000-an udah mungkin nggak pernah lihat kali dengan pakai dinas lengkap seperti ini. Ini sejarah. Foto ini sejarah. Saya pun waktu di kediamannya keluar dari beliau keluar dari rumahnya pun saya kaget. Wah Bapak pakai baju lengkap gitu. Ini sejarah ini. Ini sangat-sangat apa ya. Pada saat itu saya senang foto ini. Bakal orang-orang kaget gitu. Di acara hari H.A. saja nggak pada kebanyakan ya tamu-tamu undangan itu nggak-nggah kalau ini PSB. Karena mereka tuh nggak pernah lihat dan ini udah bertahun-tahun lamanya PSB udah nggak berpakaian lengkap dinas seperti ini. Nah balik lagi ini kepekaan. Ini kepekaan. Ini acara udah selesai. Saya tahu disitu ada Presiden Jokowi. Saya punya insting kalau pasti Pak Jokowi mendatangi para former Presiden atau mantan Presiden keempatnya gitu. Benar. Disitu nah disini juga terlibat nih kepekaan dan komunikasi. Saya dapat posisi yang enak di depan karena kenapa? Saya ngebangun komunikasi dengan Pas Pampres Grup H. Bangun komunikasi dengan protokol. Terus ngebangun komunikasi dengan panitia semua segala macem. Ngejanerialasi lah. Kita intinya ngejanerialasi disini. Akhirnya saya diinjinkan disitu jadilah foto ini. Pada saat Jokowi jalan mengampir PSBY saya tidak pernah lengah sedikitpun pandangan saya ke PSBY dan Mas Agus pada saat acara ini. Pak Jokowi datang PSBY berdiri saya berikan gambar ini. Cuma ada saya dan Biro Per. Kebetulan alhamdulillah saya di tengah-tengah persis gambar ini. Itu balik lagi. Pertama kita harus peka. Kedua kita jalin komunikasi. Terus habis itu itu dua poin itu yang teman-teman bisa pegang. untuk menjadi fotografi nasional. Nah ini contohnya. Sama Patris Sutrisno sama Bu Wahid. Momen langkah ini. Ini semua momen langkah. Jadi ini kalau saya misalkan saya lengah sedikitpun ini gak bakal terulang kembali. Bukan hanya misalkan objek kita yang marah kalau gak ada foto-foto. Tapi kita juga ada penyesalan. ini momen langkah. Kok bisa-bisa-bisa-bisa saya gak dapat gitu. Itu ada penyesalan kalau sebagai fotografer. Nah ini PSB dan Mas Agus salam dengan Panglima. Posisi ini pada saat mereka berdua Mas Agus dan PSB ini keluar dari mobil. Kalau kita telat sedikitpun turun dari mobil foto ini itu gak bakal ada. Gak bakal tercipta. jadi bagaimana caranya kita bisa turun dari mobil mendului objek yang kita ikuti. Akhirnya dapatlah foto sejarah ini. Panglima TNI dengan PSB yang berpakaian dinas lengkap. Nah ini kita bukan bicara tentang politik ya tapi bicara tentang fotografi fotografi toko nasional ya. Misalkan kalau teman-teman ngeliat ada foto Mas Agus di tengah-tengah toko nasional Bumega Pak Rangga Hartanto Bu Wan Marani dan Wapres kita sebetulnya terlihat biasa tapi disitu gak ada fotografer sama sekali kecuali saya dan teman dan satu teman di Ropera saya. Waktu itu dinamiknya luar biasa. Misalkan saya lengah sedikitpun misalkan saya gak ngebangun komunikasi gak ngebangun relasi sama panitia ataupun pengamanan. Saya sudah bisa diusir dari luar dari acara ini. Kebetulan ambilnya juga berkat teman-teman saya juga terabadikan gambar-gambar ini. Dan Mas Agus salaman-nama buat Bu Puan ini itu mendadak. Jadi pada saat itu Bu Puan itu baru naik ke lift tiba-tiba Mas Agus datang itu salaman. Saya juga langsung kaget gitu kan langsung kaget loh. Saya langsung foto gitu. Jadi intinya kepekaan aja. Kepekaan dan intunya juga satu juga. Jangan pernah jauh dari objek kita. Nah lalu waktu itu ada sempat bencana di Pacitan. Tiba-tiba salah satu masyarakat Pacitan dan sekitar itu ada foto Mas Agus meluk bapak-bapak. Dia lari. Kita takut juga ya. Tiba-tiba dia lari dia meluk. dia cerita kalau kondisi desanya seperti apa. Segala macam. Waktu itu kita juga ikut ikut langsung terjun ke lapangan untuk waktu itu kondisi desa ini terisolasi ya. Jembatan semua segala macam udah hancur Mas Agus inisiatif untuk ngasih bantuan langsung menggunakan perahu karet ke desa itu. Dan ya foto ini juga bersejarah karena dokumentasi itu adalah sejarah. Ini timing. Ini timing. Pokoknya saya terapkan foto fotografi olah dari jauh itu sudah membedik Mas Agus. Mas Ahaye. Saya kunci saya kunci saya kunci fokus saya. Saya teriak. Jujur aja waktu itu saya teriak. Mas Agus. Lihat kamera nengok sini. Dia mungkin nggak tahu kalau itu saya karena saya dari jauh gitu sengaja. Karena waktu itu yang tugas melekat di sini teman saya namanya Bintang Raditya. Akhirnya saya teriak segera saya foto ini. Ini kan timing intinya kan. Jadi intinya kita harus tahu yang nama. Kita harus pekah kita harus tahu timing kita harus jahilin relasi kita harus jahilin komunikasi. Terus kunci kelima adalah memahami situasi dan kondisi. Pelajari venue. Buka wahyo waiter. Kalau wahyo waiter ini sebetulnya tentatif ya. Kalau misalkan kita kerja di outdoor atau di lapangan terbuka bukannya kita percaya sama ramalan tapi kita harus tahu kita harus mempersiapkan diri takutnya ini hari ini hujan gitu. Kita harus bawa renkot atau menutupi barang kita atau sama kamera kita. Selalu antisipasi. Antisipasi tempat acara antisipasi waktu semua segala macam. berpikir cepat waktu tidak bisa diulang. Itu balik lagi ya. Waktu tidak bisa diulang sama dengan sejarah tidak bisa diulang. Contohnya ini. Ini saya mempelajari venue. Waktu itu Mas Agus Mas Ahaye mengisi acara di Kulia Umum di Stikers for the Cork bukit tinggi. Saya juga sempat kaget mahasiswa dan mahasiswinya ini itu antusiasi yang sangat besar. Bahkan pada saat jalan keluar aja mereka ini mendekat gitu kan. Saya pikir saya nggak bakal dapat gambar yang bagus kalau misalkan dari bawah. Saya ngeliat ada ada lantai dua lah di atas itu. Akhirnya saya gimana caranya sebelum dia keluar keluar tempat acara saya ke atas saya ambil gambar ini kalah. Nah disini juga balik lagi ini harus kita harus kunci yang sebelumnya komunikasi. Pada saat acara hari ini di radio di HT saya bilang ke teman saya minta tolong tolong bantu Mas Agus ngeliat ke atas. Kalau misalkan Mas Agus nggak ngeliat ke atas dia ngeliat ke depan kita mana tahu ini Mas Agus kan. Akhirnya dikasih tahu sama teman saya Mas Agus nggak ngeliat ke atas saya foto. Semua itu saling berkesinamang 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 mambungan. Kedua ini foto bersama Ahai dengan sahabatnya kebetulan dan Lanut dan anggotanya TNI di Skadron 11 Makassar. Saya tahu waktu itu saya di Makassar sama teman-teman kantor saya Mama Sagus juga besok sudah jadwal ke Skadron Udara 11. Nah disitu malamnya itu saya pikir apa yang kita bisa olah di Skadron Udara 11 ini. Kalau sekedar pertemuan atau segala macam kan biasa. Akhirnya saya minta sahabat saya minta tolong teman saya ini tolong bantu kalau bisa siapin satu jet kalau ada jet siapin jet di depan hanggar siapin tangga tangga pesawat soalnya kita bakal foto dari atas backgroundnya pesawat jet oke disampaikan benar pada saat besok ke Lanut ini ada satu pangkatnya mayor ya saya gak tahu waktu itu jabatannya apa saya bilang Mas request sampean sudah saya penuhi dia bilang itu saya sudah siapkan jet saya sudah siapkan tangga tinggal foto saja oke Pak saya tahu kalau misalkan anggota TNI kan fotonya seperti apa berarti gak usah harian lagi ya udah gak usah tenang aja Mas bebas yang penting gambaran sampean udah saya turuti disini akhirnya benar dikasih itu sama teman saya ke Mas Agus kita ada bakal foto ini jadilah foto seperti ini intinya kita pertama yang tadi memahami venue kita harus benar-benar memahami venue kita harus besok ini acaranya dimana ya kita harus tahu googling dulu lah atau tanya teman kita yang udah berangkat duluan lah kalau saya ini googling sekarang udah 11 tuh ada apaan ada jet ada ini segala macem saya googling oh berarti venue besok ini kita bisa bikin gambar seperti ini akhirnya jadi foto seperti ini kita harus tahu betul sebelum kita tugas kita harus tahu betul venue kita seperti apa gelap atau terang pokoknya kita harus persiapkan diri nah ini salah satunya di Papua kalau foto dibawa foto teman saya kebetulan saya udah udah nyelam kebawah jadwal keluar di Papua salah satunya beranam turmbu karang sorry di Jakarta sudah siapkan waterproof case gitu walaupun jujur aja saya gak bisa berenang pagi di laut saya takut laut gitu kan tapi balik lagi ini tuntutan ini kalau saya gak turun saya gak bakal belajar prinsip saya adalah siap hari itu harus belajar makanya ini akhirnya saya beruntung gitu saya beruntung ikut dengan keluarga Yudhoyono selain bisa keliling dari Sabang sampai Merauke dari Aceh sampai Papua tapi saya bisa melatih diri saya bisa menerabas limit saya gitu melawan ketakutan saya gitu akhirnya pas saya saat sebelum beliau snorkeling gitu melihat timnya lagi menanam termu karang kebetulan dia nyumbang nyumbang termu karang di Papua beliau nanya siapa yang bisa bisa foto di air ya akhirnya saya bilang saya walaupun saya gak bisa karena biarin urusan 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 gimana belakangan yang penting saya dapat gambarnya saya bisa melawan rasa takut saya pada saat itu akhirnya saya beranikan diri berenang kalau teman-teman tahu walaupun saya gak mahir untuk foto underwater foto-foto ini yang lagi snorkeling saya menggunakan mode manual pertama saya pertama saya gak bisa berenang kedua di dalam air otak saya mikirin gimana caranya berenang otak saya mikirin gimana caranya foto manual saya pikirin gimana gambarnya terang segala macem jadi otak itu dibagi dua nah itu juga kita harus kita harus menguasai yang namanya kepanikan gitu jangan pernah dilanda jangan pernah dikuasain sama kepanikan terus selanjutnya nah ini sih nah kalau yang ini sebetulnya kita tahu kita tahu posisi ya kita tahu posisi kita tahu venue kita tahu venue kayak oh masyarakat luas nih kalau misalkan kita misalkan kita dekat dengan masyarakat terus kita gak kelihatan masyarakat terus kita jadi tahu banyaknya masyarakat banyaknya banyaknya warga yang datang biar kelihatan foto itu hidup ya kita dari jauh kayak gitu dan ada foto yang mas Agus liat kamera itu itu pada saat jalan 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 sehat bersama masyarakat saya ini ke trotoar saya teriak ke semua orang bu mas Agus liat kamera liat kamera foto jadi hidup kita jangan takut di lapangan tuh mau dibilang orang berisik atau apa segala macem ya intinya untuk untuk gambar kita juga yang lebih bagus nah terus lanjut saja nah venue memahamin venue venue ini kan terang ya gelap sorry kita harus dari kita tahu venue itu gelap misalkan kayak tadi sorry sorry nah venue ini kan gelap kita harus pahamin balik-balik lagi ya pahamin pahamin teknik dasar kita teknik dasar fotografi gitu walaupun walaupun enggak enggak bisa semaksimal karena karena lensa lensa yang terbaik yang pernah diciptakan itu adalah mata bukan kamera bukan lensa kamera ya terus lanjutnya lagi nah ini kepekaan ya ini soal kepekaan kalau saya jaga jarak dengan Mas Agus gitu saya enggak bakal dapat foto dia dengan anak kecil foto dia dengan juru masak atau misalkan ada satu tempat yang dia nanya ke saya gitu dimana lagi ya yang daerah ini semua di pacitan pacitan sekitar ya Gunung Kidul segala macam karena sebelumnya saya komunikasi dengan teman-teman saya akhirnya saya tunjukin ada tempat yang hancur mas di sini gitu nah itu kan kita jadi memahami venue jadi memahami tempat kita dimana gambar yang bagus segala macam gitu karena kan untuk untuk objek kita juga tahu oh disini hancur apa yang harus kita kasih bantuan oh disini kita juga saling ngebantu saling ngebantu di lapangan terus kunci ke enam adalah memahami SOP SOP ini hampir semua sih di pekerjaan juga sama memilih yang terbaik minta minta persetujuan publikasi pengarsipan memilih terbaik dari pengalaman saya gitu dari satu tempat misalkan Pak SBY dan Mas Agus itu tipikalan bersama dari satu hari misalkan hari Senin ini dia ada lima ada lima jadwal lima trip dari misalkan dari tempat A acaranya satu sampai dua jam tempat B itu satu jam tapi jarak antara tempat A tempat B itu satu jam pada satu jam itu di mobil saya milih gambar bukan dengan laptop tapi dengan handphone teknologi sekarang semakin canggih kan ada wifi ada OTG segala macam itu dalam kurung waktu satu jam saya pilih foto itu dari sedikit-sedikit yang saya foto di kamera itu 800 800 gambar satu acara gitu jadi saya bisa pilih gambar 800 sampai 1000 di HP gambar kepilihlah 20 gambar yang terbaik dan habis itu saya kirim langsung misalkan saya kirim ke Mas Agus atau kepercayaan Mas Agus minta persetujuan dia gimana setuju gak gambar ini kalau gak saya cari lagi itu dalam waktu satu jam makanya kita juga harus nge-pushkan sebelum nyampein tempat acara selanjutnya oke setuju nah publikasi setelah itu publikasi publikasi untuk pemberitaan atau publikasi untuk sosial medianya pribadinya beliau intinya kan namanya publikasi gratis jadi kita gak ada salahnya untuk ngasih kewartawan siapa tau diberitakan apa segala macam yaudah untuk itu dan terakhir ada pengarsipan pengarsipan selesai acara saya dan teman-teman kalau ngikut Mas Agus itu satu hari itu bisa 5-6 titik bisa sampai mendarat di misalkan taruh lah mendarat di Makassar atau di Medan itu langsung acara kita baru ketemu hotel itu pada malam hari tenaga kita sudah habis tapi sisakan sedikit tenaga untuk pengarsipan jangan sampai memori kita numpuk itu sangat fatal tuh memori kita tumpuk kita cuman ah udahlah kamer kita taruh kita punya spekulasi memori masih banyak pada saat besok kita kerja teratai habis itu fatal itu udah gak bisa udah gak bisa apa ya udah gak ada waktu lagi untuk ganti memori atau backup lagi jadi ada sisa waktu dan tenaga itu kita alokasikan untuk pengarsipan pengarsipan data gitu untuk yang lebih aman itu SHP yang saya saya terapkan selama ini untuk saya pribadi kayak gitu dan yang kedua kan untuk suatu saat kan pengarsipan ini bisa kita ambil lagi terus abis itu kunci ke tujuh persiapkan alat dan diri sebetulnya ini hal dasar hal dasar yang teman-teman udah tau ya maksudnya pasti semua orang udah ngelakuin cuman hal dasar ini kadang-kadang kita suka lengah dan yang kalau misalkan kita lengah itu ya balik lagi tadi fatal ini kesehatan kamera kita tau misalkan pada saat di lapangan kamera kita gak sehat ya kita harus berpikir cepat kayak gue harus nyari kamera lagi atau gue bisa minum kamera ke siapa gitu gimana caranya biar kamera bisa gue tuh dokumentasi kamera gue sehat terus jas baterai kamera sebetulnya hal sepele ini semua hal sepele tapi kalau gak kita lakuin untuk besokannya kita kerja itu itu sulit akhirnya kita dapat kesulitan di lapangan nah yang kelima ini menentukan lensa yang akan dibawa emang sih kalau saya pribadi saya membawa tiga lensa ya pertama lensa wide yang ukuran 16-35 medium 24-70 70-200 kalau orang-orang lihat ngapain sih lu bawa lensa banyak-banyak ya kalau buat kalau buat saya pribadi ya selama ini ya ini kita gak tahu kalau di lapangan dinamikannya seperti apa kayak gitu dan lebih baik kita bawa yang banyak atau yang bawa yang berat tapi gak kesulitan di lapangan mengambilkan gambar terus ini dari poin 1 sampai ke 5 itu percuma kalau misalkan kita gak sehat dan yang terakhir 6 itu kesehatan yang utama jangan paksa jangan perabungin diri kalau misalkan kita dalam dalam bertugas itu kurang enak badan karena itu bakal menyusahkan teman-teman kita yang lagi tugas juga jadi selagi ada waktu istirahat istirahat selagi ada waktu makan makan saya sendiri punya prinsip karena waktu itu saya sempat ngalamin pagi saya ngasarapan waktu itu selama beberapa bulan saya baru masuk istana karena saya takut untuk telat atau segala macam pagi saya ngasarapan akhirnya saya gejala tipas walaupun masuk roti satu roti atau minum teh atau ar putih cukup nanti kita ada asupan buat pagi itu untuk bertahan sampai siang itu yang utama pokoknya jaga-jaga kesehatan itu adalah kunci utama juga sebetulnya dan yang kunci terakhir kunci delapan itu jangan pelit berbagi ilmu berbagi ilmu jadi saya dapat quotes ini di internet kalau menurut saya ini pas buat saya dengan yang saya alamin ceritanya gini sejarahnya begini kenapa saya bisa bisa foto di lingkaran presiden gitu ya saya hobi foto ini dari SMP sebetulnya dari SD gitu ya dari SD singat cerita SMA teman saya bawa kamera saya foto itu saya minyam saya minyam kameranya saya bukan 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 kayak pada umumnya teman yang waktu jaman pada saat itu bawa kamera yang semahal-mahal mungkin foto-foto teman enggak saya foto dengan lingkungan dengan arsitek sekolah dengan bunga apa segala macam nah disitu mulai saya oh saya suka nih fotografi akhirnya saya tahu harga 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 kamera ini sangat mahal akhirnya saya tanya ke ayah saya pernah enggak punya kamera film atau kodak buat latihan fotografi kalau enggak salah ada di di budang akhirnya saya bongkar budang saya ketemu satu tas besar saya tahu itu tas kamera karena tulisan low pro dan itu besar gitu kan bagus gitu saya buka ada kamera film ada kamera film saya ingat banget Canon AS1 dengan besar telesa manualnya selama satu tahun saya latihan dengan kamera itu akhirnya saya bisa saya bisa latihan dengan manual dengan fokus manual dengan ISO manual semua segala macam dari 30 sekian film jadi cuma 3 jadi 5 syukur-syukur 5 3 juga bagus kata orang-orang kan dibelikan lah saya kamera tapi saya minta enggak mahal waktu itu jadi pada saat ayah saya tahu kalau misalkan saya tuh rugi-rugi banyak di kamera film ini akhirnya mungkin karena pastilah seorang ayah ingin ngebuat anaknya senang gitu diajaklah saya tiba-tiba ke toko kamera saya suruh beli 3 kamera saya ingat banget waktu itu kamera berapa ribu D terus 7D 7D sama 50D 50D sama ya cuma 3 itu doang 3 itu doang karena saya tahu keperluan saya seperti apa akhirnya saya minta 50D walaupun ayah saya bilang kenapa gak 7D ada videonya enggak karena kenapa kamera itu mahal walaupun gak ada videonya saya takut ngebazir gitu waktu itu ilmunya masih sedikit sampai sekarang ilmunya juga masih sedikit tetap ayah saya keke ada videonya enggak apa-apa nih enggak apa-apa enggak apa-apa mahal tapi gak ada videonya enggak biar nanti saya beli 7D ini dari duit hasil sendiri biarin saya pakai 50D dulu saya kuasain kameranya dulu saya belajar di garis ini dulu baru saya beli 7D dengan hasil saya sendiri oke akhirnya dibeliin lah saya 50D itu sampai di mobil dia bilang kamu tahu harga kamera ini berapa tahu pak gak murah kan gimana caranya kameranya bisa beli modal itu sebetulnya saya yakin orang tua itu enggak mengharapkan timbal balik enggak mengharapkan anak-anak gue nanti balikin duitnya ke gue enggak mungkin itu sebuah tantangan sebuah sebuah motivasi buat saya untuk belajar fotografi akhirnya singkat cerita saya lihat yang semua segala macam dapet duit pertama yang 500 ribu 500 ribu saya dapet duit saya kasih orang tua saya jujur orang tua saya nangis disitu orang tua saya nangis duit hasil pertama saya akhirnya singkat cerita saya ajak teman saya untuk belajar bersama gitu fotografi kita pisah kuliah di Surabaya saya di Jakarta teman saya hidup disana besar fotografi di Surabaya dengan bangun PH dan saya walaupun waktu pada saya itu masih freelance ketemulah kita bertahun-tahun di Jakarta teman saya pakai badu batik saya tanya kerja di mana sekarang di istana itu teman saya yang saya sharing ke dia tentang fotografi walaupun pada saat itu saya cuma ada ilmu sedikit itu dasar saya senang teman saya yang saya share ke dia ilmu tentang fotografi ternyata dia bisa ilmu itu bisa mengantarkan dia ke istana negara akhirnya sudah cerita tiba-tiba dia telepon saya siapin portfolio akhirnya saya siapin portfolio semua CV segala macam untuk interview interview pertama saya nunggu 4 sampai 3 sampai 4 bulan dipanggil lagi akhirnya saya keterima kerja di situ pokoknya ini untuk mempersingkat waktu di situ saya pahamin betul saya sadar ilmu ilmu itu kita jangan pernah pelik ilmu ke semua orang walaupun sekecil apapun itu ilmunya karena suatu saat itu ilmu itu akan balik lagi ke kita entah itu berupa kesehatan atau berupa rezeki pekerjaan kita gak tahu pokoknya kita sering ilmu ke teman kita yang A kita gak tahu misalkan kita dapat rezeki lagi di teman kita yang Z dan ilmu yang kita kita kasihkan ke teman-teman kita siapa tahu dia bisa dapat penghasilan darimu itu itu suatu anugerah ya itu sih menurut saya dan saya saya sering banget bilang ke teman-teman saya ke orang-orang yang saya temuin jangan pernah pelik ilmu karena ilmu itu akan balik lagi ke kita kalau misalkan ada suatu saat misalkan kita bisa bicara lagi karena keterbatas waktu ya kabin saya aja di Instagram saya saya siap untuk sharing lagi terima kasih oke mantap ini saya saya tambahin extend waktunya jadi kita bisa tanya jawab apa namanya mungkin screennya share screennya bisa di off dulu jadi nah saya mulai dengan tiga pertanyaan dulu dari teman-teman untuk 15 menit ke depan silahkan kalau ada yang mau bertanya langsung aja dinyalain audionya lalu sebutin nama dan dari mana silahkan ada yang ada yang mau bertanya siapa yang mau bertanya mungkin teman-teman di sini belum oke kalau belum mewakili teman-teman yang lain ada satu pertanyaan Jal setiap profesi itu kan punya yang namanya kode etik ya etika nah ini tadi belum sempat disinggung sama Jali apa sih kode etik yang perlu dijaga sebagai seorang fotografer protokoler lah mungkin ke presiden atau pejabat yang lain mungkin bisa sharing kode etik kode etik pertama kalau saya ngalamin selama ini ya keprotokoleran ya bang ya protokoleran istana kita harus tahu ini acaranya apa misalkan pelantikan kah atau 17 Agustus kah atau dengan gedutan besarkah nah kita harus tahu porsi kita kita harus tahu misalkan ya walaupun kita sebagai fotografer di lingkarannya itu tapi kita gak sebebas yang mereka pikirkan pertama selain kita tuh ada wartawan di belakang bang ya kita paham betul ya wartawan itu udah seharian nunggu dari pagi sampai sore sampai malam bahkan di istanegara untuk pemberitaan ada acara kita halingin mereka wah itu itu mereka tuh kesel ya kesel terus karena saya juga sering ngalamin pada saat itu waktu itu masih magang magang jurnalis akhirnya saya misalkan ada di tempat acara saya ngeliat dulu wartawan posisinya dimana oh di belakang saya wartawan gitu saya cari angle yang lain walaupun saya harus terpaksa di angle wartawan saya bangun pertama balik lagi bangun komunikasi lagi dengan wartawan bangun komunikasi mas bang pak atau mbak sebentar saya minta waktu 2 menit ya disini oke mereka tuh gak apa-apa itu jadi kan enak buat kita ke depannya itu etika satu yang saya pegang terus kedua jangan pernah bersinggungan dengan orang lain sorry intinya adalah kita harus menurunkan ego misalkan apa nih dalam hal apa misalkan saya pernah ngalamin gini mas bang waktu itu saya baru mendarat di medan dengan dengan objek saya gitu waktu itu mas di hari itu saya foto tiba-tiba kepala belakang saya itu dipukul dengan fotografer lain ya kita dengan dengan ya normal kita normal ya kita kesel gitu ya kita kesel sempat lah gak aduh mulut tapi akhirnya disitu saya menurunkan ego ini kalau begini terus di lapangan kan gak enak sedangkan ternyata saya baru tahu fotografer yang yang saya saya bermasalah dengan orang itu adalah fotografer ya calon gubernur oke jadi gak kenal ya dia gak kenal gak kenal gak kenal kayak gitu akhirnya dia umurnya jauh data saya saya yakin umurnya lima puluhan sekian jauh-jauh data saya makanya berani ngeplak ya jauh makin ngeplak pada situ saya ngeplak balik bang oh ngeplak balik ngeplak balik saking kesel ya cuman akhirnya saya menurunkan ego ada di acara sanjuta saya bilang bang saya minta maaf ya tadi soal tadi dia juga minta maaf kayak gitu akhirnya ya jadi sekarang jadi relasi kalau di lapangan kalau misalnya kemedak kita hubungan hubungan gitu intinya gitu intinya kita harus tahu aturan tahu posisi tahu batasan etika batasan kita di lapangan seperti apa terus kita tahu jangan mentang-mentang kita udah dapet perizinan misalkan suatu saat kita dapat izin untuk dokumentasi di istana di DPR atau dimana apapun itulah bentuknya jaman-mentang kita udah dapet akses untuk itu kita sama-mana keliling gak bisa gitu itu ada etikanya sendiri di tempat itu berlaku untuk semuanya dan gak boleh nyebarin foto tanpa izin juga ya gak boleh nyebarin foto tanpa izin ya betul iya pokoknya kita tuh pada saat kita pemilihan gambar itu kita harus tahu betul bang gambar ini layak untuk disebar atau enggak karena itu ada ada dampaknya ke depannya gitu misalkan sorry to say gitu kita punya kita punya objek foto atau punya kita punya yang kita punya bos yang kita ikuti mohon makata dengan postur yang kurang tinggi gitu kita ngambil angle dari atas gitu kan kita ngambil dari atas di kelumen masyarakat dia kan gak kelihatan bang nah kalau kita main main sebar aja kita publikasi ke media atau ke sosial media kena toko men-komen toko kurang bagus kok ini gak kelihatan mana ya mana ya toko ini mana ya jelek jadi namanya kan nah itu fatal bang buat kita buat apalagi buat bos kita ya untuk nama baiknya juga fatal jadi sebelum kita kirim gambar ke media atau posting di sosmed dan segala macem biar bos kita lihat dulu oh yang ini oke yang ini oke yang ini enggak buat kita oke ini silahkan kalau ada yang mau nanya sebelum saya nanya lagi belek sekalian kenalan buat teman siapa ada yang mau bertanya juk tangan oke ada mas Aziz silahkan mas Aziz mas ini saya kemarin dapat tawaran ya aloh halo masuk ya saya kemarin dapat tawaran dari kantor kejaksaan ya nah ini kan masalah dari dinas juga itu mas nah kalau untuk foto sendiri untuk pewarnaan itu biasanya apakah hanya natural atau kita sering ikutin apa perkembangan fotografi sendiri mas kalau untuk editan dari segi warnanya mas apakah memang kita pakai setting kamera itu untuk pewarnaannya kita gunain auto atau netral atau menggunakan yang flat mas terima kasih mas oke mas Aziz coba saya bantu jawab saya bantu jawab sesuai pengalaman saya saja ya kalau misalkan saya belajar dari teman-teman saya wartawan jurnalisme segala macam dan kebetulan ada satu fotografer dari IP apa segala macam foto jurnalis atau foto dokumentasi itu sangat-sangat-sangat dilarang untuk digital imaging misalkan mas misalkan foto dengan bos mas Aziz gitu ya di belakangnya itu backgroundnya mas ganti mas ganti misalkan pindahan backgroundnya apa di taman atau di apa itu sangat diharamkan mas kalau dari jurnalis ya terus kedua kalau saya pribadi pertama balik lagi kita harus mengetahui venue mas misalkan mas Aziz nanti mungkin kalau misalkan sudah kerja di sana gitu ngeliat oh hasil gambar saya ini terlalu merah gitu nah mas Aziz bisa rubah di Kelvin 3100 atau 3200 coba-coba aja mas mumpung ada waktu semenit-dua menit coba aja sebelum sebelum acara pastikan mas Aziz kan berangkat duluan gitu kan ya coba aja gitu sampai normal oke itu di titik aman udah jangan dirubah jangan dirubah kalau warna kalau saya pribadi AWB kalau saya saya pribadi AWB pakai saya nggak ganti netra nggak ganti apa karena hasil buat saya pribadi ya saya jadi saya udah SOP saya pribadi warna yang standar itu itu bisa kita pakai ke depannya daripada kita yang dari awal kita punya settingan warna black white white ternyata ke depannya kita butuh gambar yang warna kita susah settingan AWB ini settingan normal ini hasil gambarnya kan outputnya kita bisa ubah mau kita bikin black and white atau bikin apa terserah kita nanti palingan itu sih mas pertama kita harus pahamin venue dulu kalau misalkan terlalu merah kita kurangin Kelvin ya terus habis itu kalau saya pribadi AWB sih kayak gitu sih mungkin mas Ajis bisa praktik langsung di lapangan gimana kalau saya pribadi sih waktu itu saya praktik coba-coba sih kayak gitu oke paling ada lagi yang mau nanya dua pertanyaan lagi seru nih udah mulai banyak yang udah mulai ada pertanyaan biasanya lanjut pertanyaan berikutnya silahkan kalau ada yang bertanya teman-teman penting yang yang fotografer ada lagi silahkan yang mau nanya atau enggak saya yang mau nanya nih dua pertanyaan lagi oke tadi etika selanjutnya udah mungkin saya tanya lagi hal yang paling menyedihkan dan yang paling menyenangkan sebagai seorang fotografer kepresiden atau fotografer tokoh nasional tokoh lah gitu ya silahkan Jal sorry mas menjadikan ya yang ya dukanya lah gitu bukanya apa tapi sukanya itu apa pasti sih kena omel oh di omel suruh pusat enggak oh enggak pasti kena omel tapi tapi balik ya balik lagi ya misalkan kita di omelin itu itu kita anggap sebagai pembelajaran diri enggak yang omelin itu yang omelinnya apa namanya atasan puncak atau memang ajudan-ajudannya puncak oh langsung disemprot Pak SBI pernah pernah coba cerita mungkin cerita teman-teman kenapa disemprot Pak SBI gara-gara foto sebetulnya ya waktu itu pertama gara-gara sebetulnya bukan kita disemprot tapi sebetulnya dia beliau tuh kesel sama orang lain berhubung yang melekat kita jadi jadi dipanggil kita gitu waktu itu taruh lah misalkan ada acara besar gitu acara partai gitu partai ini demokrat ini nge-hire salah satu fotografer atau studio studio foto ternama di Indonesia gitu di Jakarta terlalu banyak ngatur Bang sedangkan dia udah kepanasan foto bersama ya foto dengan ketua DPD apapun itu namanya terlalu lama kesoran matahari kan kita juga kelamaan di luar juga risih kan kita terlalu banyak atur atur kesini Pak segala macem segala macem nah kita udah setembes aja di bawah gitu di bawah dia dipakai tangga semua segala akhirnya dia kesel dia manggil jadi sini Anung sini Anung kan senior saya kan yang udah 10 tahun ikut PSB gitu jadi panggil berdua saya dirangkul sama PSB gitu sama teman saya itu Anung dia bilang kalian jangan mas malas ambil gambar ya pokoknya ambil gambar sedikitpun dia bilang kan foto itu sejarah dia bilang gitu foto itu sejarah dia juga bilang seperti itu siap bapak saya bilang gitu terus saya tanya ke teman saya salah kita apaan baru pagi-pagi belum sarapan kena om jadi begitu sama orang lain dia kesel sama orang kenanya kita salah satunya itulah salah satunya itu betul banyak cuma salah satunya itu tapi kalau dari penghasilan oke lah Jali ini teman-teman kebo-kebo juga nih alhamdulillah lah ya asik gak nih mungkin siapa ada teman-teman yang mau ngikuti profesi karir sebagai fotografer tokoh gitu itu kiatnya gimana supaya bisa kayak Jali itu tadi mas bang saya ngalamin ngalamin seperti ini pertama gak pernah pelit ilmu ke semua orang saya bisa ngajak teman saya untuk belajar bareng dia besar di Surabaya balik ke Jakarta kerja di istana dari ilmu yang saya siar ke dia gitu saya ajarin ke dia akhirnya saya diantarkan sama dia tuh ke istana dan sebetulnya itu bagian yang gak kita rencanakan itu tuh itu rahasia Tuhan sebetulnya bang dan mungkin siapa tau teman-teman disini punya punya tiba-tiba ngejalin komunikasi atau relasi sama teman-teman di daerahnya atau di tempatnya masing-masing atau yang gak dikenal kerja bareng apa segala macem kita gak tau kan tiba-tiba ditariklah ke pemerintahan ditariklah ke pemda atau segala macem itu sama satu konsisten bang melakukan sesuatu pekerjaan itu jangan setengah-setengah itu bang karena suatu saat itu bakal itu sangat berharga buat kita betul oh ini lupa tadi cerita momen paling berharga apa Jali sama Almarhum sama Bu Ani nah tadi lupa tuh saya tanya dan gimana nih pengen pengen tau aja kan tadi katanya dulu katanya Bu Ani tuh sedang fotografi dan Jali sempat banyak pengalaman dengan Almarhum dengan beliau kira-kira bisa cerita kan dengan Almarhum ya pertama sebetulnya ada ada dua cerita sih yang pertama saya ngasih saya bisa umroh gratis Alhamdulillah umroh gratis jadi yang tadi ada foto tadi yang PSB di OIC Jeddah itu sebetulnya sampe mikir aduh saya pengen pengen umroh nih cuman waktu itu gak pegang tabungan gitu kan gak pegang gak punya duit lah umroh itu mahal segala macam tiba-tiba doa saya di Jabah 2 bulan atau 3 bulan kemudian keluar jadwal nama saya ikut sama PSB ke Jeddah saya langsung beli kain nihrom deh bisa gak bisa yang penting saya udah niatin bawa kain nihrom dia niatin niatin akhirnya hari keberapa saya dipanggil ke ke ruangan Bu Ani itu PSB ruangan tamunya di hotelnya itu saya posisi seperti ini saya ngedit disamping kanannya almarhum saya ngedit dia nyanyak ke saya kamu pernah umroh Jali ini kata Bu Ani belum ibu saya belum pernah umroh baru cita-cita doang terus berarti belum pernah ke Arab dia bilang gitu ya belum ibu ini pertama kali ngejak tanah Arab saya bilang gitu bang oh udah bawa kain nihrom udah sih ibu udah bawa ada di Jakarta yaudah besok ibu sama bapak ngosongin jadwal untuk Jali teman-teman yang belum umroh berangkat dia bilang begitu berangkat beneran Bu beneran ibu bapak besok beristirahat aja di hotel kalian umroh aja berangkat tapi sebelum umroh coba ambil kertas dulu catat apa yang kamu mau doain siapa yang mau didoain kata Almarhum saya catat kata kata dia pertama kamu harus pertama harus doain orang tua kamu kedua keluarga kamu ketiga terserah kamu siapa terus saya bilang ketiga ya karena saya apa namanya saya anggap Bu Ani juga sebagai ibu saya ya karena seringlah dikasih ujangan kenapa diperhatiin sama dia saya bilang ketiga buat bapak ibu kita belakangan aja gak apa-apa yang penting utamain buat keluarga kamu dulu aja doanya dia bilang gitu balik lagi bang pada saat pada saat saya umroh disitu saya sedih kenapa ya pasti kan saya cita-cita kan yang tiga bulan sebelumnya pengen umroh ya terus kedua dari hasil ilmu yang saya berikan ke orang lain ternyata timpal baliknya ke saya saya bisa umroh gratis ke situ paid for work ya pokoknya pasti ada feedback ke kita pokoknya gak ada salah kita berbuat balik baik ke semua orang gak ada salah itu bakal balik lagi ke kita amin thank you Jali ada gak nih satu pertanyaan terakhir deh teman-teman jangan dari saya lagi bebas selain tadi Aziz ya mungkin yang lain ayo dong masa nih jadi penyimak aja nih mungkin sesama teman fotografer ada yang mau sharing juga boleh silahkan boleh siapa yang mau bertanya saya mas siapa namanya mas yang mana Satya oh Satya silahkan dari mana Satya dari Jogja wah Jogja silahkan silahkan halo semuanya kenalin sebelumnya nama aku Satya dari Jogja ini mau tanya Bang Jali kebetulan saya sebenarnya lebih ke videografer cuman ini terkait apa ya kode etik tentang seorang apa ya kita sebagai pengambil gambar atau kulit panggul itu mas pernah gak sih mas apalagi ketemu birokrat itu kan orang-orangnya kan istilahnya kadang lebih tua dari kita gitu loh mas maksudnya kadang itu untuk mendirect untuk istilahnya nyuruh jendengan posisinya disini bapak posisinya seperti ini itu kadang di hati itu kadang saya gak enak ketika aduh salah gak ya ngomongnya aduh bener gak mungkin ini sepile ya maksudnya beberapa kali ini pernyatanya sepile tapi kadang banyak orang yang gak tau mas mungkin termasuk saya juga kurang tau istilahnya yang bener itu kalau mendirect itu seperti apa soalnya ketika kita gak enak itu bisa bikin blank jadi bikin aduh kok gambar harusnya gini jadi hilang nih aduh momennya gimana nih gini itu sih Bang Jali yang bikin saya penasaran nih tadi nih tentang fotografi di itu komersi apa government oke mantap terima kasih Satya silahkan ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita tutup sesi silahkan Jali oke Mas Satya dari Jogja sebetulnya kalau saya pribadi ya saya tipikal orang yang gak tau malu jadi kalau misalkan misalkan digambar jelek saya bilang aja langsung Pak mau diizin Bapak yang sebelah kanan pindah ke tengah atau misalkan terlalu terlalu kalau dalam segi fotografi kan atau foto bersama ya Mas Satya ya misalkan di di tanggung ini terlalu lebar gitu gak apa-apa saya bilang saya tarik walaupun umurnya udah sepuh atau apa-apa gitu kan Pak di tengah aja Pak atau Pak geser Pak yang muda turun yang muda jongkok pokoknya yang tua belakang bukan kita bawa senekat itu aja di lapangan buat apa gak apa-apa kita gak enak yang penting hasil hasil output hasil gambar itu bagus tapi intinya pertama adalah pada saat kita ngederek yang para orang tua itu kita pertama bilang Pak mohon izin mohon maaf untuk gambar yang bisa bagus Bapak baiknya disini nah kalau saya seperti itu sih kalau misalkan dia tetap kekeh gitu emang kita kan kalau warga 62 ini kan kadang-kadang susah dibilangin ya jadi yaudah kalau bukan gak mau tetap kekeh situ yaudah pokoknya hajar aja udah nanti kalau ditanya gambar saya ada gak ada Pak gak bagus tuh saya bikin gituin aja kok gak bagus ini saya pernah dia panggil gitu kok gak bagus ya Bapaknya gak bisa menurutin apa saya bilang gitu aja pokoknya intinya simple gitu sebetulnya foto sama video sih sama aja ya kurang lebih seperti itu intinya sama nekat aja kenapa nekat ya biar gambar kita bagus nah nekat nekat boleh nekat boleh tapi harus sopan gitu aja tetap komunikasi paling penting nah jadi pesan terakhir pesan terakhir tips buat teman-teman yang seorang ini kedengerin buat teman-teman yang mau belajar fotografi atau yang sudah jadi fotografi mau scale up profesinya mungkin ada tips-tips atau pesan terakhir dari Jali yang mau disampaikan silahkan pesan terakhir pertama mungkin pesan penutup bukan penutup kesannya seru banget terakhir oh intinya pertama 8 kunci itu dari pengalaman saya coba di misalkan teman-teman ada mungkin ada yang ada yang bisa nancep lah di masing-masing kunci-kunci saya yang paling-paling saya terapin adalah itu pertama peka komunikasi sama yang saya sering bilang jangan pernah pelit ilmu ke semua orang karena kebaikan itu akan balik lagi kita itu pesan saya mantap oke teman-teman kita kasih jempol buat Jali ya reaction buat reaction wah ya pada pada senang sore ini sharing-sharing sama Jali mudah-mudahan bermanfaat ilmunya mudah-mudahan berkah dan ini abis pandemi corona ini akan sibuk lagi Jali ya akan mobile lagi akan makin banyak agenda kita cepat-cepat berdoa semoga ini cepat-cepat berakhir kita semuanya sehat dan tetap produktif buat teman-teman yang mau follow akun instagramnya Jali mungkin bisa follow kemana Jali? ke at Nursa Jali nanti kita bisa tanya-tanya jawab disitu saya bebas kok banyak yang nanya juga lanjut sih Nursa Jali ya oke ini mantap kalau gitu terima kasih banyak buat teman-teman yang di rumah kita hari minggu besok ada dua sesi melea sekaligus siang itu sama psikolog sorenya itu sama salah satu director di BMW mau sharing tentang best practice di dunia kerja sekarang jadi kita hadirkan banyak topik yang berwarna supaya teman-teman gak bosan di rumah biar berkah hejel ya katanya biar banyak rezeki ya kalau banyak berbagi ya betul amin oke terima kasih banyak semuanya kami dari rumah milenial sundu diri salam berdaya berkaya bermakna menurut saya terima kasih banyak semoga makin berkah semoga makin berkah makin cukup profesinya salam buat keluarga assalamualaikum semuanya selamat sore assalamualaikum semuanya makasih banyak selamat menikmati selamat menikmati